Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 baru lulus dengan sudah lulus tentu saja berbeda ngapunten koroh Bapak Ibu wali murid Hai nembi lulus kali sampun lulus Niku Benten nek sampun lulus berarti merasa sudah cukup enggak perlu tambahan tapi kalau nembi lulus masih butuh tambahan butuh lagi butuh lagi dan butuh lagi sami kalih jendengan gadah yotro sampun kalih juta ambik duit-duit nembi 100 juta kira-kira sampe yang seneng kunti nek sampun kalih juta ku rumbong sois cukup rap perlu tambahan tapi nek nembi 100 juta harapan teman tambahan isyakeh anak kehmoten jendengan dui anak sampun kalih taruh dui anak nembi 14 Hai Niki Ramutani enteng nembi 14 Hai nek sampun kalih nih kues rumong so kabut Hai maka sekali lagi saya istilahkan baru lulus SMA semuanya yang saya cintai dan yang saya banggakan Alhamdulillah pagi ini kita dapat hadir bersilaturahim di sekolah dan yayasan yang kita cintai ini walaupun nonsewu kulonduki pas nopetelat Hai saya ngomong telat walat Hai saya ngaji di mana-mana itu saya usahakan pas mulanya aku anggar ngaji nontiwae tekaku mesti pas mesti pas yonate pas aku tekau pas acaranya buyar pas aku tekau urung tiga iya apa-apa langsung kon ngaji yotau yonaki niki Amerika Serikat itu Islam sekarang sudah sekitar 12% Inggris Perancis Islamnya sudah di atas 20% Anda bisa membayangkan Bapak di kantor kepresidenan Amerika Serikat di gedung putih itu sekarang sudah ada Hai bayangkan Alhamdulillah saya udah pernah deket dengan musyola itu meh HP melebu kiro-kiro kare jarak teluk meter pas waktu itu pas aku ngelok TV Hai kwekan musyola nengku diketokno langitmu aku staurono yow rong kodowai Hai mungkin Bapak Ibu dan anak-anak sekalian pernah mendengar ada Quran mau dibakar Hai tapi ternyata sekarang buku yang paling laris di Amerika itu dua salah satunya Al-Qur'an kantor kependudukan Amerika Serikat merilis sebuah pernyataan Islam is the fastest growing in Amerika Islam adalah agama yang paling cepat berkembang di Amerika bahkan menteri luar negeri Amerika Serikat Hillary Clinton juga mengatakan Muslim is the fastest growing community sebuah seminar di Universitas terkemuka di Haiti itu pembahasannya sekarang sudah is Islam a truly American religion Apakah Islam ini akan menjadi agamanya orang Amerika setiap hari orang bersyahadat dan masuk Islam di mall-mall di pasar-pasar itu wanita-wanita disana sudah mulai pakai jilbab jadi disana mulai pakai jilbab kalau wanita disini malah mulai lepas jilbab itulah bedanya Amerika sama Amerika itulah bedanya California sama Kalipan dalam Al-Qur'an dalam Al-Qur'an kita ini disebut sebagai khaira ummatin khaira ummatin kalian adalah umat terbaik umat terhebat tapi saya tanya Bapak Ibu yang tadi naik ke sini naik sepeda motor itu bikinan negara mana Jepang Jepang Honda Jepang Yamaha Jepang Torola Jepang Le Winko Soto Sate Gudeg Pecel Ledre Jepang Tuntum umatan badukan Sing dipikir noku badukan Kita malu Kita ini mayoritas muslim 87% beragama islam Tapi subhanallah Objek wisata yang ada di kita Ini ternyata bukan milik orang islam Yang rame kan Gorobudur, Prambanan, Kute, Sanur Parangkritis dan lain sebagainya itu Allahumma salli ala muhammad Anak seminar internasional tentang teknologi Iptek, ilmu pengetahuan teknologi Masing-masing negara berkembang dan maju Itu mengutus delegasi Dan membanggakan kemajuan di negara masing-masing Pertama Amerika, angkat bicara Saya dari utusan Amerika Di negara saya konstruksi bangunan berkembang Negara saya itu mampu bikin gedung bertingkat Sampai seratus Peserta yang lain itu meragukan Ah masa kok sampai seratus Amerika mengelak Ya enggak seratus ya kebawah sedikit lah Lapan puluh, sembilan puluh Jepang Kalau di negara saya Teknologi pesawat Negara saya mampu bikin pesawat Orang alih yang dalam satu detik Mampu berputar sepuluh kali Sat detik muter peng sepuluh Negara yang lain meragukan Ah masa satu detik memuter sepuluh kali Pergilah Ya enggak sepuluh kali ya Kebawah sedikit lah Tujuh sampai delapan kali Giliran Indonesia Kedokteran di negara saya Hebat Kalau ada wanita yang hamil tua Mau melahirkan itu Bisa dikeluarkan bayinya dari pusar Isu metu tekaudil Liannya enggak percaya Ah masa Ya enggak tekaudil ya Kebawah sedikit lah Ya Allah Maka harapan saya Pertama saya masuk itu bangga Ini SMA Tapi putri pakai jilbab semua Yang putra pakai peci semuanya Ini saya salut dan bangga untuk SMA Persatuan Kedong Peri Bukti bahwa Ini betul-betul Mengedepankan dan memprioritaskan Pembinaan akhlak Dan nilai-nilai spiritual Nilai-nilai religi Mudah-mudahan Seluruh siswa-siswi SMA Persatuan Kedong Peri ini Mampu menjadi generasi yang Solihin solihat Ilmunya bermanfaat Untuk keluarga, agama, negara, dan masyarakat Serta mampu memuliakan Membahagiaan Kedua orang tuanya dunia Sampai akhirat Amin Allahumma Mampu menjadi generasi yang pelopor Bukan pengekor Pengais Bukan pengemis Perintis Bukan pewaris Anak-anak bisa jadi pemenang Bukan pecundang Menjadi orang yang punya karakter Bukan yang karaten Menjadi orang-orang yang luar biasa Bukan yang biasa di luar Menjadi generasi yang beradab Bukan generasi yang biadab Kalau dalam bahasa Al-Quran itu Selalu berdikir kepada Allah Dalam keadaan berdiri Duduk maupun berbaring Hatinya sensitif Selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi Rasio juga dimaksimalkan Berdoa dan berikhtiar Maka generasi yang terbaik Menurut Al-Quran adalah Yang ahli fikir Ahli fikir Dan ahli ikhtiar Menjadi generasi yang takwa Yang cerdas Dan yang terampil Sensitif Kreatif Dan produktif Ati netertib Utekelantib Tangane yurib Raga Rasa Rasio Terpadu Akliah Kolbiah Jasadiah Menyatu Dalam bahasa Jawa Dati bocah sing ngerti Pinter Turperigel Sergeb dikir Pinter mikir Gelem dangir Gelem malir Gelem jangan menir Gelem nyopir Nedi musuh wani melintir Mampu menghadapi Masalah moralitas Kreatifitas Dan Kriminalitas Ini yang insyaallah Akan menjadi orang-orang yang Fit dunya Hasanah Wafil akhirati Hasanah Maka Fit dunya Hasanah Itu butuh Bayaran Wafil akhirati Hasanah Butuh Gan Jarang Saya kurang setuju Ada pujian Jawa Mungkin Bapak Ibu Jeningan Nate Pirang Rugindonyo Radadi Nah Ini orang-orang benar Rugindonyo Radadi apa Dadi apa Situ Kere Kere Mungkin rugindonyo Kere Orang itu Bajondonyo Bajo akhirat Ini orang terbaik Bajondonyo Bajo akhirat Kira-kira Bapak Ibu Jeningan Pengen putraannya Dadi Singkundi Bajo Bajo Memang Kalau dibandingkan Tinimbangannya Bajo 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 Tapi Kalau terima Luwong Kalau terima Luwong Kalau terima Luwong Kalau mengajarkan Kita Rabbana Atina Fidun Ya Hasanah Tidak ada Orang Islam itu harus Kaya Ini orang Islam Tidak sogi Yang bangun Masjid Sopo Yang bangun Pondok pesantren Madrasah Dinia TPG Yang menyatuni Fakir miskin Yatim piatu Siapa Maaf Duit Penting Apalagi kita Berada di era Jahiliah Modern Seperti ini Modern Tapi Jahiliah Jahiliah Tapi Modern Segala sesuatu Diukur Dari Materi Orang Dikatakan Wah Gagah Itu dianggap Wah Gagah Meskipun Karubujo Congra Orang Patek Sabomah Ratong Ibadah Dikatakan Hebat Kalau Mampu bikin rumah Megah Bertingkat Mobilnya Mewah Mengkilat Bisnisnya Berkembang Pesat Istrinya Cantik Memikat Sampai Jumlahnya Empat Itu Diaranya Hebat Walaupun Kelakuan Keparat Kayak Bangsa Ada Di luar Negeri Terlalu Tahun Muli Bangun Umat Tingkat Tuku Mobil Mewah Ngomong Komentar Sementara Ada Muda Ahli Ibadah Muda Seregap Jamaah Gag Girono Saya Ngomentari Baik Jamaah Gak Prai Sukses Teman Uri Pembay Gak Malah Kedung Pering Dirasani Baya Masjid Paling Masjid Mati Sehingga Orang Dihargai Dan Dimuliakan Itu Ukuran Bukan Karena Agama Tapi Mergo Donyo Diaranya Hebat Itu Bukan Karena Prestasi Ibadah Tapi Mergo Sugiyye Ini Karu Soge Hormat Raka Ruan Walaupun Kelakuan Elek Akhlaki Elek Tapi Mergo Soge Dihormati Sementara Ada Wang Alim Kelakuannya Api Tapi Kok Melarat Orang Apati Diopeni Makanya Acara Apa Pertemuan Apa Apa Yang Soge Kita Seperti Dunia 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 Jahiliah Modern Modern Jahiliah Pilih Menantu Api Jika Keluarga Apa Sekolah Di Nanti Ngajinya Nanti Yang Yang Murug Yang Apa Hati Kita Piro Tidak Tapi Milih Mantuku Yang Jurus Yuk Nyambut Nanti Kendaraan Apa Bayaran ini kedung pring dilawan ibu bapak penjeningan misalnya dua anak rawan dilamar orang lorong siji orang yang dianteng gak gak gede duur sugeh tapi orang sholat di situ orang sholeh ahli ibadah tapi melarat sama pilih mantu seng kundi seng sugeh ahli ibadah oke lakui jeninya orang milih blok memang kita seperti itu segala sesuatu diukur dari dunia sehingga ngapunten ngapunten gak kalau ada pil pilan itu apa pemilu apa itu pilkada sampe yang tanya di daerah-daerah pak zaman pilihan meneku milih sapa pak ngikut jawabannya lah simple gak sapa-sapa yanti yang ada duitnya tak pilih berapa yang ada yang model itu orang di ibu orang yang di ibu, kok hampir ini lu seng nomin lu ditanya mas zaman ini milih sapa mas ini aku yang milih calon seng gelom berjuang gelom berjuang tak pilih, gak gelom berjuang gak kira tak pilih berjuangnya apa? yuk beras, baju, dan uang anggaran ini tak pilih, gak ada ini gak kudu milih dan memang kita itu seperti itu maka dalam kondisi seperti itu sampai onok pepatah ngawur mengatakan alfulus yuhyin nufus wa man laisha indahul fulus mam pus sepandai apapun anda sehebat apapun anda kalau anda tidak punya fulus mam pus maka dunia hasanah itu penting ini tidak benar orang mengibadah tidak pikir, tidak mau kerja itu bukan didikan islam makanya pujiannya diganti rugi indonya bakal cilokok rugi akhirat bakal sengsoro kalau rugi indonya berada di apa duitku penting gak? penting, orang di duitnya lemes sama nubu supermarket di duit kalau gak beda orang di supermarket ini gak duit ngelakuinnya mantep kalau dudang di duit tuku, tuku, tuku ini perlu kak siri lo ditebas ngak siri ayu gak punya duit di supermarket ini dipipis nonton ke lambi ke api pengen tuku ditonton banderoli rakuat nuku nyebat Astaghfirullahaladzim penting tidak penting itu gimana lah anak-anak penjenengan ini nanti salah satu dari empat kriterian pertama anak yang pinter ngolek ganjaran tur kober ngolek bayaran ini generasi terbaik pinter ngolek ganjaran kober ngolek bayaran yang kedua mengubur ganjaran nganti rakobur ngolek bayaran nomor telu ngubur bayaran yang rakobur ngolek ganjaran nomor papat suara pinter ngolek ganjaran rakobur ngolek bayaran jadi ibu untuk mempermudah contoh njenengan dua anak perawan dilamar sehat atletis kuning kulitnya seuntung-untung ini coba taurut siji-siji kira-kira makin njenengan pinter ngolek ganjaran kober ngolek bayaran ada soleh ahli ibadah mau cukur ane fasih agak cemengkling solawatan yang ngelik ngelik ngimami ya ceto kon khutbah ya iso ceramah ya pinter kayak aku yang terus jadi dosen apa jadi dokter jadi takbala ini soleh ahli ibadah mengimami ceto khutbah ya iso ceramah pinter yang jadi dosen apa jadi dokter ganjarannya kata bayarannya turah yang nomor loro orang yang nguber ganjaran yang rakober ngolek bayaran serau kekep ibadah serau kekep di masjid gak mulih-mulih ke masjid dikiran, tahlilan, yasinan, manakipan istiwasah, mujahadah esok sholat buka di istifar suwengi peng satu sewu ngantik merotolnya tasbah itu masjid tapi orangnya mereka meragui orang kerja ini lesu ya apa yuk merokok di beduk kalau ngerikiti keramik ngelak yang ngokok banyu ada jadeng orang ini cara dipundut mantu bu ini mbaknya gak ada jurus mau limo mau mergawi makan melu mau merotol ini perlu diakai mau mergawi makan melu mau merotol mau mereng-muring mantu mencap-mencap mau merotol mangkel mantu mesam-mesem mau merotol mangkok mantu menengai mau merotol mobing mantu minggat mau merotol mati mantu melu marisi sanggol ikur ayo bapak ibu anak-anak nomor siji loro telupapat penjenengan sorong milih mantu milih nomor satu pinter ngolek ganjaran karena bahagia itu tapi ibu sampai yang milih yang nomor siji putri ini sampai putra-putra sama yang istri-istri itu di DAP band Pantes imbang di lamar yang nomor siji apa yang? yang nonton gerangannya yang balas gerangannya di dapuran yang kepingin yang kepingin penjenengan yang kepingin untuk mantu yang kepingin anaknya yang kepingin di didik seapai-apai band Pantes imbang di lamar yang kepingin jangan sampai salah asuhan aku ada dua anak kepingin yang mau disandangi rapat dipakai warga turunnya terjadi sehat semangat kuat diangkat berat pengajian ratau dikira yang berpikir yang berpikir yang berpikir yang berpikir kepingin tidak diinginkan berpikir yang berpikir ini orang yang berpikir disini orang itu berpikir dan kelir kalian berpikir yang tentang sepeda mungkin tentang yang yang model sms Maka di saat seluruh mukjizat sudah bisa diterjemahkan dengan sayinitas modern, ilmu pengetahuan modern, kemukjizatan Al-Qur'an tetap abadi. Saya kasih contoh, Nabi Musa itu mukjizatnya tongkat, kalau tongkat Nabi Musa itu digepok, kali, segorot, jebrek dari jembatan, panjangnya kira-kira jembatan sungai berantas. Sekarang sudah ada Suramadu, itu kan saat dukuri Nabi Musa itu, jembatan tekan-tekan Nabi Musa itu paling sekitar 1,5 kg. Suramadu itu 4,5 kg. Mukjizat sudah bisa diterjemahkan dengan ilmu pengetahuan modern. Sekarang sudah ada Suramadu, Nabi Dawud itu lihat bengok, Allahu Akbar, kalau ke dongpring bisa didengar dari Surabaya. Itu mukjizatnya Nabi Dawud. Saya kira-kira apa-apa, rosa beruk-beruk. Terima kasih, halo yang. Kalau ke dongpring di Malaysia, kira-kira. Agus-agus. Nilpon HP, kok ada yang beruk-beruk, itu seperti 4E. Lalu ada kaitan dengan HP. Sekarang sudah ada orang asing, mana HP? Biar orang lanang ngarit, itu ngembal lungkal. Sekarang sudah ngarit, itu ngembal HP. SMS-an kalau buju ini asing, itu nge-sak. SMS-an. Lebih-lebih ke dongpring ini maju, pesat sekali. Ngarit cilik-cilik sama ini, kita hitung-hitung, kita cari Jawa, kita ke dongpring. Bahasa Inggris, one, two, three, pat, mo, enam, tu. Malah ibu-ibu kita menghentikannya putra ini, kita juga katakan, kita cari Jawa, bahasa Indonesia, ke dongpring. Kamu dirumah, jangan keluar kenjabat. Jangan pelayan, nanti kamu tiba. Tunggu kalau aku sudah teka. Soalnya mama mau tandur. Lah papamu ketoknya make diamond itu papamu. Don't bring aku enkek, men. Sekarang anak-anak sekarang itu enggak bisa, bosok kromoinggil. Lerus, kenapa? Lerus. Dulu, zaman bapak ibu sekalian masih sekolah, itu diajarkan rambut kromoinggilipun, rikmo, meripat kromoinggilipun, netro, tangan kromoinggilipun, taas, toh. Untuk kromoinggilipun, wajah. Sehingga anak-anak zaman dulu ngerti unggah-unggah. Di sekolah diajarkan, di rumah ditekan sama orang tua, diperhatikan. Sehingga pinter, bosok kromoinggil, unggah-unggul. Bosok Indonesia itu maaf-maaf. Ngomong karo konco, ngomong karo wong tua, ngomong karo guru, enggak ada bedanya. Mangan misalnya kalau bahasa Indonesia kan makan. Saya makan, pak guru makan, pak yai makan, bapak makan, ibu makan, adik makan. Enggak ada bedanya, tapi kalau bahasa Jawa kan lain. Aku makan, pak guru dahar, lho. Bapak nedo, adik maam. Pocokan gurikono bedok. Seng pojokan gurikono bedok, nyekek. Seng tengah, ngelontor. Ini, jegelak. Pidu-pidu, turun. Bahasa Indonesia tidur. Sopo ayo tidur. Saya tidur. Bucamat tidur. Bapak kepala sekolah, tidur. Bapak saya tidur. Adik saya tidur. Semua tidur. Tapi kalau bahasa Jawa kan enggak. Bucamat, sare, lho. Bapak, dilem. Maka, akhlak adalah hal yang harus kita prioritaskan. Maaf, sekarang banyak lembaga-lembaga pendidikan. Tapi lembaga karakter, lembaga akhlak. Ini yang tidak ada. Saya belum pernah dengar ada satu fakultas perguruan tinggi yang syarat masuknya harus berakhlakul karimah. Itu enggak ada. Yang penting lulus tes. Masuk, meskipun itu tukang copet, tukang nyuri. Mewak kali amit-amit. Pokok biji ini apik lulus tes. Masuk, bahkan untuk menjadi sarjana agama. Yang penting bisa menyelesaikan skripsi. Meskipun dia pernah menghamili tiga orang pembantu dan memperkosa dua ibu kos. Pokok iso menyelesaikan skripsi lulus jadi sarjana. Kenapa? Karena bukan lembaga karakter. Maka sudah saatnya lembaga-lembaga pendidikan sekarang ini berpikir tentang karakter. Dan maaf Bapak Ibu. Jangan terlalu menyalahkan Bapak Ibu Guru. Karena nanti di akhirat yang ditanya dan dimintai pertanggung jawaban itu bukan Bapak Ibu Guru. Bukan Ustadz-Ustadzah. Tapi orang tua. Orang tua. Orang tua. Itu yang dimintai pertanggung jawaban tentang anak. Demikian yang saya sampaikan. Kok tekan omah karo saman angen-angan? Bener toh orang omongannya kiai yang kewanteng. Banyak yang saya sampaikan tentu saja banyak kesalahan di sana sini. Nanti kalau saya perpanjang lagi tentu saja acara akan berlarut-larut. Mudah-mudahan meskipun kurang berurutan. Kalau ada yang sama sama nurut di WDW. Nah sebelum saya turun dari podium ini barangkali Bapak Ibu yang bade nyawang kolorien. Semua orang yang bade nyawang kok ada orang melarat. Oh jemboknya. Itu yang sama aneh melarat. Ini ternyata melarat. Ternyata orang tua utang. Malah rumah tangga ini guyup, rukun, tenter. Melarat ini artinya terima ya cukup. Sugih ya artinya gerangsang. Ya kurang. Tambah doanya. Tambah gerangsangnya. Mula sugi yang melarat. Kita mergong nerima. Melaratnya orang sugi. Mergong gerangsang. Ada orang sugi. Kok gerangsang. Melarat itu sejatinya. Ada orang pelarat tapi kok terima. Sugih itu hakikatnya. Buju kadang yang ada. Yang dia nyawang yang ngelam yorakaruan. Mas buju mau hayuman tuh mas. Aku nyawang. Nah ternyata yang di buju. Hayu apa nih yang cerai wete polo. Yang ada aku. Ada yang ngelak. Kadang-kadang mas. Mas buju mau dapurannya kok telaten ngingoni. Cerah aku tak tuntun pasar sapi. Tukar tambah. Ada yang ngalahin sambil dapati cangkemin. Itu yang nyawang. Ini ternyata yang ngalamin. Ada yang ngelak apa. Sugih itu. Alhamdulillah. Ini matengan. Jadi itu keistimewaan. Jadi ilmu yang diperlukan hati bahwa gusti Allah kuadil. Padahal ibu-ibu jendengan mantannya awang pulo. Sugih itu dianggapan. Buju ku gantengnya kok gak kayak apaan war ku. Buju ku rauleh. Soalnya ayu penjendengan ini pasti ya karun gantengnya buju penjendengan. Yang gantengku ya pasti karun ayu buju ku. Lu amin ayatihi. Bapak semua nunggu. Bapak semua nunggu maidu buju sampai buju ku kok gak pate ayu tuh. Gak boleh. Yang saman diwaya rapateng ganteng. Yang saman yang maidu buju poto karun maidu singgawi buju. Sapa singgawi buju? Gusti Allah. Yang saman ku nggawi raisu ko maidu. Maka sekali guru selamanya guru. Meskipun kalian hebat ilmu pinter sundul terob. Sundul langit yang nono kene no kone sundul terob. Isenggera ciangin paribasane. Sampai kalian gak hormat sama guru. Gak takdim sama guru. Gak mungkin barokah manfaat ilmu kalian. Gak mungkin bahagia hidup kalian. Kalau kalian tidak hormat sama guru. Tidak bakti sama guru. Meskipun jabatan kalian tinggi. Ilmu musundul langit. Saya sudah sering menengeri hal-hal seperti itu. Apa menengeri ya? Meniteni meniteni buku ya. Sekalipun rapati pinter tapi ini akhlaknya apa. Insya Allah uribemul ya. Demikian. Kali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada seluruh pengurus yayasan. Kepada Bapak Kepala SMA Persatuan. Beserta jajaran Dewan Guru. Saya mohon maaf. Tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Karena harus pindah ke tempat lain. Maaf. Habis ini saya langsung pamit. Tidak bisa mengikuti Ramah Tama. Mungkin api di Gabani Opopo langsung Lebok Nomontor. Sekali lagi mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Pada Ibu Camat Pak Kapalsek. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.